Setelah 8 tahun mangkrak, pembangunan apartemen Antasari 45 di Cilandak, Jakarta Selatan dilaporkan akan segera dilanjutkan dengan nama baru, yakni Antasari Place. PT Indonesia Paradise Property TBK atau INPP merupakan pemegam saham baru prospek daya sukses atau PDS sejak bulan September 2021 lalu. PDS telah mengubah susunan direksi dan dewan komisaris dengan pengurus baru untuk meneruskan pembangunan proyek yang mangkrak 8 tahun. Pada Desember 2021, PDS telah menyelesaikan seluruh gambar tender Antasari Place. Pada awal bulan Januari tahun ini, proses tender telah resmi dilakukan dan rencananya pada bulan April mendatang, PDS akan menunjuk kontraktor guna melanjutkan pembangunan. Digutup dari kompas.com, pembangunan konstruksi Tower 1 akan dimulai pada bulan Juni tahun 2022 dengan perkiraan topping off memakan waktu selama 12 hingga 18 bulan. Dengan demikian, jika sesuai dengan rencana, proses pembangunan Tower 1 selesai pada bulan Juni hingga Desember 2023. Sementara pembangunan Tower 2 dijadwalkan selesai dalam kurun waktu 30 hingga 36 bulan. Artinya diperkirakan seluruh proyek Antasari Place akan rampung pada bulan Desember 2024 atau Juni 2025. Untuk diketahui, perkembangan ini disampaikan oleh PDS dalam menanggapi keluhan dari paguipan konsumen apartemen Antasari 45 yang terdiri dari 210 pembeli pada Rabu 19 Januari 2022 lalu. Ada pun putusan pengesahan perdamaian oleh pengadilan atas persetujuan antara debitor dan kreditor. Perjanjian perdamaian tersebut disusun dengan mempertimbangkan keselarasan tujuan-tujuan para pemangku kepentingan dari PDS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!